Saat memasuki musim kemarau, debit sungai di Kabupaten Merangin sudah mulai surut. Momen ini dimanfaatkan sebagai masyarakat desa untuk melakukan tradisi panen lubuk larangan. Dan pemirsa informasi ini turut menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Mari bersama kita memutus rantai penyebaran virus corona di Provinsi Jambi dengan tetap berada di rumah dan manfaatkan waktu anda di rumah bersama sajian informasi JAK TV. Dan jangan lewatkan program Detik Jambi pada pukul setengah 5 sore. Saya Husna Ulya undur diri, selamat siang dan sampai jumpa JAK TV Inspirasi Kito. Kearifan lokal yang ada di Kabupaten Merangin sebagian terus dilestarikan. Salah satunya hampir seluruh desa yang berada di bantaran sungai memiliki lubuk larangan. Keberadaan lubuk larangan ini banyak memiliki manfaat, salah satunya untuk menjaga ekosistem sungai. Lubuk larangan sebagai tempat perkembang biakan ikan sungai air tawar, terutama ikan semah khas Jambi yang saat ini keberadaannya semakin langka. Lubuk larangan baru dipanen minimal 3 tahun. Selama itu, warga dilarang memancing atau mengambil ikan dengan cara apapun. Bagi warga yang melanggar, akan dikenakan denda dan sanksi adat. Seperti lubuk larangan yang berada di desa Air Ligi, kecamatan Tabir Barat, baru-baru ini warga melakukan panen lubuk larangan. Warga tumpah ruah datang ke sungai untuk menjala ikan. Proses panen lubuk larangan mengundang pejabat daerah penting, dan kali ini mengundang Bupati Merahin Al-Haris. Al-Haris yang dilahirkan di huluan Sungai Tembesi terlihat cukup lihai saat mencari ikan di lubuk larangan, baik itu menggunakan jala maupun langsung menembak ikan menggunakan senapan ikan. Dalam pembukaan lubuk larangan ini, ikan semah menjadi ikan yang paling diincar, karena ikan semah ini terkenal dengan rasanya yang nikmat dan harganya yang mahal. Tradisi membuka lubuk larangan dilanjutkan dengan kegiatan membakar ikan di tepi sungai. Ikan yang baru saja didapatkan langsung dibakar, sementara sisa ikan yang ditangkap dibagi kepada seluruh warga. Riko Saputra, Jek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!